Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan masih melangsungkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan kita bergabung bersama rekan Sabda Role untuk informasi selekapnya dari Bakasar Sabda sejauh ini sudah berapa daerah yang telah memaparkan hasil penghitungan perolehan suara Ya Eva dan juga pemirsa hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan masih melangsungkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan rapat pleno ini digelar di Ballroom Novo Hotel Jalan Hairil Anwar Kota Makasar dan dihadiri sejumlah saksi paslon gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan serta bawah selusul sel komisioner KPU dan bawah selu kebupaten kota di Sulsel dan juga tim pemantau pemilu dan saat ini sidang tengah diskorsing hingga pukul 16 waktu di Indonesia Tengah dan tadi sudah dipaparkan atau dibacakan rekapitulasi hasil penghitungan dari KPU Kabupaten Sopeng untuk perolehan suara Pilgub Sulawesi dan di hari ketiga pelaksanaan rapat pleno ini sebanyak 22 kabupaten kota di Sulsel telah selesai memaparkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pilgub Sulsel 2024 dan sisa dua daerah lagi yang tersisa yakni Kabupaten Jeneponto dan juga KPU dari Tanah Toraja rapat pleno ini akan berlangsung hingga hari Senin esok dan dapat kami informasikan bahwa untuk KPU 24 kabupaten kota ini telah selesai menggelar rapat pleno untuk pilkada di masing-masing daerah dan hasilnya adalah terdapat empat paslon pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi yakni Kabupaten Takalar Kota Parepare, Kebupaten Bulukumba dan Kebupaten Toraja Utara empat pilkada serentak di Sulsel yang berujung di MK ini merupakan bentuk ketidakpuasan paslon kepala daerah atas hasil dari rekapitulasi nantinya seluruh daerah ini yang telah memaparkan hasil rekapitulasinya hingga hari ini dan Senin esok KPU Sulsel akan menetapkan pemenang Pilgub Sulsel 2024 kemudian pada tanggal 15 Desember 2024 mendatang akan diumumkan secara resmi paslon yang memenangkan kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2024 kami juga dapat gambarkan Eva dan juga pemirsa situasi di sekitar Novotel tempat berlangsungnya rapat pleno KPU Sulsel dimana ratusan personil gabungan ini bersiaga di sekitar lokasi mulai dari Jalan Jenderal Sudirman kemudian Jalan Heril Anwar hingga di dalam area lokasi rapat pleno bahkan kami memantau juga disiagakan kendaraan rantis tepat di depan pintu keluar dari balon ini kami informasikan bahwa untuk Pilgub Sulsel 2024 ini terdapat dua paslon yang bertarung yakni paslon nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto berpasangan dengan Asar Arsyad dan paslon nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi dan berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count paslon nomor urut 2 Andalan Hati ini unggul dengan meraih sekitar 75% suara dan untuk hasil real countnya kita tentunya masih akan menunggu hasil penghitungan perolehan suara dari rapat pleno yang digelar oleh KPU Sulsel hari ini terkait dengan siapa yang akan memenangkan kontestasi pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024 untuk sementara demikian Eva dari Makassar saya kembalikan ke Anda di studio Terima kasih Sabda Roleh untuk informasi Anda Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih